Akibat pandemi COVID-19, banyak anak yang menjadi yatim piatu karena harus kehilangan kedua orang tuanya. Di Jawa Barat, pengalaman kehilangan itu dialami seorang bocah enam tahun di Karawang dan juga oleh tiga kakak beradik dari Purwakarta. Zafran Maulana, bocah berusia enam tahun yang tinggal di Kelurahan Karangpawitan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, harus menjadi yatim piatu setelah kedua orang tuanya meninggal akibat COVID-19. Ayah Zafran wafat pada 11 Juli lalu dan empat hari kemudian Ibu Zafran menyusuh setelah sempat menjalani perawatan medis di RSU Dekarawang. Zafran kini diasuh oleh kakek neneknya dan mendapat bantuan beasiswa hingga SMA dari pemerintah setempat. Terima kasih banyak Pak Ibu Serika, Bupati Karawang. Alhamdulillah kita. Selamat datang ke sini ya. Selamat datang ke rumah kita. Selamat datang ke rumah, kecucu saya, Almarhum. Almarhum, mau dua. Yang dua lagi. Yang paling besar berapa? Meninggalnya lagi hamil. Lagi hamil meninggalnya. Yang paling besar berapa ini? Yang paling besar usianya. Yang ini, Jafran, enam tahun. Di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat terdapat Rizkita Nabilah, Muhammad Fatan, dan Ihwanul Azmil Wicahyo yang juga menjadi yatim piatu karena kedua orang tuanya meninggal akibat COVID-19. Rizkita yang berusia 19 tahun dan seorang mahasiswi bersama adiknya, Fatan, 16 tahun, yang memiliki disabilitas pendengaran dan murid kelas 10 SMA SLB, serta adik mereka, Ihwanul yang masih kelas 3 SD, mengaku masih belum mengetahui akan tinggal di mana. Hanya saja ayahnya pernah berpesan untuk tetap melanjutkan sekolah. Sejak kepergian kedua orang tuanya pada 10 dan 11 Juli lalu, bantuan yang datang tidak hanya dari kerabat dan tetangga, namun juga dari pemerintah setempat. Jadi ya pasti kayak dunia itu hancur gitu. Karena emang biasanya kan ibu sama ibu sama bapak, apalagi adik-adik biasa tidur sama ibu sama bapak gitu. Terus saya sebagai ganti adik-adik, eh sebagai ganti bapak sama ibu buat ngurusin adik-adik di sini. Jumlah anak yatim di Jawa Barat bertambah akibat pandemi COVID-19 dan menjadi persoalan sosial baru. Pemprov Jawa Barat rencaranya akan melakukan pendataan, baik melalui petugas langsung atau masyarakat umum, melalui laman PIKOBAR, Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat. Anak yang kehilangan orang tuanya bisa mendapatkan jaminan perlindungan sosial dari pemerintah, baik kebutuhan makanan, pendidikan, dan kesehatan. Jaminan itu bisa didapatkan bagi anak yatim yang masuk ke dalam panti yatim piatu maupun tetap tinggal di rumah. Untuk saat ini, anak yatim yang keluarganya tercatat dalam data terpadu kesejahteraan sosial di Dina Sosial sudah mendapatkan beberapa bantuan. Di antaranya program keluarga harapan yang besarnya antara Rp900.000 hingga Rp3.000.000 per tahun dan dibayarkan setiap tiga bulan. Dibayarkan perti bulan dan ditambah sekarang masa kemarin PPKM ini 10 kg beras. Yang kedua juga ada yang bantuan panganan tunai ini, ini Rp200.000 per bulan. Pemprov Jabar mencatat sekitar seribu anak yang berada di 1.200 panti yatim piatu yang ada di Jawa Barat. Bagi anak-anak yang berprestasi, beasiswa pendidikan diberikan agar bisa mencapai jenjang perguruan tinggi. Tim Liputan, CNN Indonesia